Pengalaman menarik ini dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Goh yang berasal dari kota Marudu, Sabah, dan berlaku pada era sembilan puluhan. Selamat datang ke channel Teh Tarik Goh, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Pada masa itu, pencerita masih dalam usia muda. Satu petang, dia dan kawan karibnya berjanji untuk pergi ke hutan dengan tujuan untuk memikat burung serindit ataupun dalam bahasa pencerita mengiluk. Kecekalan pencerita dan kawannya untuk pergi mengiluk sangat luar biasa. Tidak ada perkara mistik yang mereka takutkan walaupun mereka tahu kawasan hutan yang mereka tuju itu berada dekat dengan kawasan perkuburan yang tidak diketahui sejarah asal-usulnya. Petang itu, mereka mula berjalan meredah belukar, diikuti berdayung sampan menyusuri sungai selama hampir dua jam. Mereka ada memberitahu ibu bapa mereka tentang tujuan mereka itu dan berkata yang mereka akan balik ke rumah sebelum hari gelap. Apabila mereka melalui kawasan perkuburan di tempat itu, mereka tahu mereka akan dengar bunyi-bunyian mistik di situ. Seperti alunan muzik, bunyi gong di palu, suara orang bercakap dan kadang-kadang bunyi batu bergolek. Hari itu, mereka terdengar bunyi seperti tin kosong dipukul, diikuti dengan bunyi teriakan sayup-sayup. Walaupun sudah menjangka gangguan mistik sebegitu, bulu Roma mereka berdiri kerana seram sejuk. Dengan kecekalan mereka mengiluk, mereka tidak hiraukan bunyi-bunyian mistik itu dan cepat-cepat melalui kawasan menyeramkan itu. Oleh kerana hari sudah gelap, mereka terpaksa mengambil keputusan untuk bermalam saja di hutan. Selain makanan dan minuman, sedikit persediaan awal yang mereka bawa termasuklah kelambu dan dua batang tombak. Setelah kelambu dipasang, mereka pacatkan kedua-dua tombak di kiri dan kanan kelambu. Ini dilakukan untuk menjauhkan gangguan mistik yang menyeramkan semasa mereka tidur. Sekitar jam dua pagi, mereka terkejut dan terbangun. Nama mereka dipanggil berulang-ulang. Mereka sahut. Disahut kembali. Kemudian, mereka diserbu. Penduduk seluruh kampung telah datang untuk mencari mereka. Baru mereka ingat yang petang tadi. Mereka beritahu ibu bapa mereka yang mereka akan balik sebelum gelap. Cekal dengan tujuan mereka, mereka berkeras untuk terus bermalam di situ kerana ingin meneruskan niat mereka pada esok hari. Orang kampung pun pulang ke rumah masing-masing setelah memarahi mereka bertalu-talu. Subuh menjelang dan mereka meneruskan perjalan. Selepas turun ke lembah dan naik semula ke sebuah bukit, tiba-tiba mereka terdengar deraman yang sangat kuat. Seekor beruang besar sedang berlari ke arah mereka. Mereka tidak sempat berkata apa-apa dan mula berlari sekuat hati. Pecutan seratus meter, mereka tidak lagi mengikuti jalan yang mereka lalui tadi. Setelah berlari agak jauh, mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Tanpa disedari, mereka telah berada di seberang sungai yang agak lebar, walaupun tanpa menggunakan sampan. Beruang tadi sudah tidak kelihatan. Barang-barang yang mereka bawa tertinggal di seberang sungai. Kecekalan mereka berakhir di situ dan itulah kali terakhir dia dan kawannya pergi mengiluk. Akhir sekali pesan saya, mistik ataupun tidak, hutan Borneo dipenuhi dengan pelbagai bahaya. Lengkapkan diri dan pastikan orang tersayang tahu akan keberadaan Anda. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram Anda kepada kami sambil melawat pautan bio Teh Tarik Go untuk cenderah hati eksklusif. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada Anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Terima kasih telah menonton!